Waktu saya berangkat, saya memilih keluar dari kampung itu saya lari, pelarian. Ibu sama bapak itu lagi di kebun. Oh iya? Oh jadi nggak izin gitu? Nggak izin, saya ikut motor yang kebetulan mau ke kota, udah saya kabur. Wow, alasannya apa waktu itu? Kenapa waktu itu? Ya karena saya mau sekolah. Cita-cita saya bahwa saya harus memang, apapun caranya, walaupun kenyataannya saya terbatas karena finansial dari keluarga, tapi saya percaya bahwa akan ada jalan buat saya. Kembali lagi di Kudos, Kisah Unik Diaspora. Bersama Irvan Isan. Dan Dania Iman. Juga ada Ronan, Bang Ronan di sana, Ronan Zakaria. Di belakang kamera ya. Kali ini melalui studio VOA di Washington DC langsung ya. Kita biasanya kan jarak jauh, terus nggak tatap muka, tapi kali ini kita ketemuan di studio ya, Van. Udah akrab lagi, ikrip lagi, 8%. Seneng banget ya, bisa kumpul-kumpul. Apalagi seperti biasa kalau di Kudos itu, kita ngundang bintang tamu yang memang kisahnya bukan hanya unik, tapi inspiratif. Ya, nah kali ini kita kedatangan tamu, dia adalah Abraham Soyem. Langsung aja kita kenalan ya. Ya, ini dia. Abraham alias? Bram. Bram. Ya baik, terima kasih sudah mengundang di studio. Perkenalkan nama saya, Abraham Soyem. Biasa di Sapa Bram. Saat ini saya sudah menyelesaikan studi di George Washington University, School of Business, Majaring Master Tourism Administration. Wah, selamat ya sebelumnya. Terima kasih. Karena sudah lulus. Nah, tapi di balik semua ini, kesuksesan hingga lulus dari Amerika, ini ada cerita yang unik dan juga inspiratif. Ini dia. Perkenalkan dulu, Bram ini sebenarnya berasal awalnya itu dari sebuah desa di Kepelawan Aru ya? Iya, betul sekali. Oke, silahkan Bram, ceritain Bram. Jadi saya berasal dari salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, namanya Kabupaten Kepelawan Aru. Tetapi saya betul-betul orang desa. Jadi saya dari salah satu desa yang sangat terpencil, itu kurang lebih 12 jam kalau dari desa ke kota kabupaten. Dan akhirnya saya bisa membuat semua mimpi-mimpi saya menjadi kenyataan dan saya ada di studio ini di Washington DC. Wah. Ini dia nih. Iya. Dari desa yang terpencil. Jaraknya 12 jam ke... Iya, itu kalau sama motor laut ya. Itu sekitar 12 jam perjalanannya. Kemudian nanti ke Provinsi itu harus menghabiskan kurang lebih 2-3 malam lagi sama kapal. Itu dari, maksudnya dari 12 jam tuh dari mana? Dari desa ke mana? Dari desa ke kota kabupaten. Kemudian dari kabupaten ke Provinsi. Karena saya, eh satu saya di Provinsi kan. Jadi saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 malam lagi. 2 malam setiap kali mau ke kampus gitu? Setiap kali mau ke kota provinsi itu. Ke kota provinsi, oke. Nah, jadi memang Bram itu tinggal di Kepulauan Aru itu? Iya, saya tinggal di Kepulauan Aru. Oke, disitu tuh seperti apa sih? Maksudnya, karena aku nggak pernah ya kesana ya. Pengen tahu kayak apa tuh di desa. Itu namanya apa desanya? Jadi desanya itu nama desa Ngaibor. Dia ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru itu adalah bagian dari Provinsi Maluku. Jadi ya perjalanannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu udah masuk dalam klasifikasi daerah yang bisa dibilang 3T. Tertinggal, terbelakang, terlupakan, dan sebagainya itu. Jadi memang betul-betul paling jauh sekali. Kita udah memang betul-betul pulau-pulau terluar sih sebetulnya. Oke. Jadi tadi perjalanan segitu panjangnya itu dengan motor laut. Motor laut ya, motor bot itu ya. Motor bot. Kemudian dari kota kabupaten ke provinsi. Kebetulan saya menyelesaikan sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar itu di kampung. Karena di kampung itu kan tidak ada SMP. Dan SMA nggak ada. Jadi salah satunya cara ya saya harus ke kota kabupaten. Setiap berapa kali sehari? Enggak, kalau pindah dari kampung itu memang untuk selamanya sekolah di situ ya saya nggak pulang-pulang ke kampung. Oke, oke. Jadi SD, SMP di kota kabupaten. Di kota kabupaten. Memang jadi pindah ke sana gitu? Pindah ke sana. Seorang diri atau gimana? Sama keluarga. Jadi ibu bapak memang pada saat itu di kampung. Saya memang milih untuk merantau karena saya mau sekolah kan. Jadi saya ke kota kabupaten. Dan saya tinggal sama keluarga di sana untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah tingkat pertama. Dan juga sekolah menengah tingkat atas SMA. Oke, nah ini dengar-dengar katanya keluarga kamu adalah petani di kampung. Iya, jadi saya kalau mau dibilang dari keluarga petani juga. Kalau petani kan punya sawah, punya lahan gitu. Kita benar-benar nggak ada lahan untuk bertani ya. Cuman untuk keseharian itu, ya kita hanya menggarap hasil-hasil perkebunan yang udah ditinggalkan sama generasi-generasi papa dulu gitu. Seperti perkebunan pohon kelapa dan juga pohon sagu. Ya gitu aja. Jadi saya waktu melanjutkan studi di jenjang SMP dan SMA itu memang ya biayanya dari itu. Tapi saya dapet beasiswa juga kan, beasiswa dari pemerintah daerah. Jadi ya uang semesternya didiskon, dipotong 50%. Oh, oke. Nah itu kan tadi kan katanya tinggalnya di desa, di kampung gitu ya, Van ya. Itu bagaimana caranya mengakses informasi sampai akhirnya bisa, oh tau ini bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa gitu, dari pemerintah atau dari mana. Itu gimana tuh waktu itu, Bram? Kalau saya sih sebetulnya orang yang tergolong punya cita-cita dan keinginan yang besar. Jadi pada saat saya memutuskan untuk melanjutkan studi di level perguruan tinggi, itu cita-cita saya bahwa saya harus memang apapun caranya, walaupun kenyataannya saya terbatas karena finansial dari keluarga, tapi saya percaya bahwa akan ada jalan buat saya. Nah, pada saat saya lulus SMA, rupanya impian dan cita-cita saya itu terpatahkan oleh kondisi finansial itu kan. Sehingga saya memilih untuk ya udahlah mengikuti takdir aja, tidak mau lanjut lagi sekolah. Pada saat itu, saya kebetulan sudah diminta oleh salah satu rekan saya di kota kabupaten yang dimana saya melanjutkan SMA dan SMP di situ itu, untuk bekerja di salah satu kantor, nama kantor kelurahan, untuk general administration dulu pada saat itu. Karena kan saya tidak punya impian lagi untuk sekolah, karena finansial juga udah nggak bisa menyupor gitu kan. Keluarga udah bilang nggak bisa gitu? Iya, tanpa keluarga menjelaskan, itu juga saya tahu diri lah kayak nggak cukup gitu. Ibu saya kan cuma begitu, nggak ada pekerjaan tetap, tidak punya daily salary dan sebagainya ya. Saya udah pasrah sama situasi gitu. Tetapi, karena saya punya banyak keluarga juga, ada dari keluarga yang akhirnya, memutuskan untuk, udah kita menyekolahkan, kita yang mengongkos kamu ke jenjang perkuliahan gitu. Tapi pada saat itu ada perjanjian hitam di atas putih bahwa, kamu kuliah tapi tidak boleh ngontrak, karena kita limited by the budget gitu kan, jadi kamu harus tinggal sama keluarga gitu. Jadi kita bisa minimize budget yang untuk ngontrak itu, untuk biaya studi kamu gitu. Oke, dan saat itu ngambil kuliah, itu untuk S1 ya? Iya, jadi untuk S1 itu, saya bener-bener fokus di pendidikan, pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebetulnya saya harus menjadi seorang guru, cuman cita-cita saya sebetulnya bukan, akhirnya menjadi seorang guru, cita-cita saya memang dulu, pengen menjadi seorang businessman. Cuman, karena lembaga pendidikan di provinsi Maluku itu juga terbatas ya kan. Kita punya satu-satunya universitas negeri yang bagus, ya Universitas Patimura, yang mana program studinya hanya, yang berhubungan sama internasional, itu cuma pendidikan bahasa Inggris. Yang mau dan tidak mau, yaudahlah saya gunakan ini sebagai alternatif, untuk bisa menggapai apa yang saya cita-citakan. Oke, jadi waktu itu kuliahnya di mana, dan jurusannya tepatnya? Iya, saya kuliah di Universitas Patimura, Ambon, program studi bahasa Inggris ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Di kota Ambon. Jadi ini pisah dari keluarga, pindah ke Ambon, memulai hidup baru. Iya, betul sekali. Jadi saya betul-betul terpisah dari orang tua itu, mulai dari SD sebetulnya. Dari SD? Iya, jadi SD itu saya sudah memilih untuk keluar dari kampung ke kota kabupaten kan, untuk melanjutkan pendidikan SMP dan SMA gitu. Ya, sejak saat itulah saya mulai terpisah dari ibu sama bapak. Oke. Dan di Ambon juga jarang-jarang ibu ke kota Ambon, karena kan biaya juga kan. Dan jauh, jaraknya jauh. Jadi saya juga nggak tega untuk harus tiap bulan atau berapa bulan sekali datang mengunjungi. Karena saya orangnya mandiri, jadi kalau didatangin orang tua itu malah jadi sedih nantinya. Jadi saya memilih untuk lost contact. Udah, jangan dihubung-hubungi gitu kan. Jadi planning-ku nanti pada saat saya udah selesai semua. Saya sudah raih apa yang saya cita-citakan, baru saya kembali. Kembali ke kampung. Tapi komunikasi berjalan, apakah susah nggak untuk telpon gitu atau menghubungi keluarga? Iya, itu cukup sulit juga. Karena dulu kan kita belum seperti sekarang, yang segala sesuatu bisa diakses cepat dengan media telepon dan sebagainya. Dulu kita hanya telepon yang rumah itu kan. Kebetulan tetangga rumah saya itu Pak Lura. Jadi dialah satu-satunya tetangga yang punya telpon. Jadi kalau saya lagi berhubungan, lagi kangen sama ibu, biasanya saya telpon via tetangga. Baru mereka manggil, ini ada telpon dari saya, baru saya ngomong gitu. Nah saat itu, pada saat keluar dari desa ini, apakah Bram sendiri, atau maksudnya apakah ada teman-teman yang juga bersama-sama Bram, ayo kita sama-sama mengejar mimpi, berangkat bareng atau gimana? Kayaknya iya, karena di kabupaten saya itu kan banyak mahasiswa yang memang mereka juga punya impian untuk melanjutkan studi. Jadi saya ingat waktu saya naik kapal itu juga banyak ada grup yang berangkat juga, tapi rata-rata ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Jakarta gitu. Saya hanya di Ambon, karena sesuai budget juga kan. Terus ada pesan dari orang tua apa saat itu? Sebelum Bram pergi, kan masih kecil berarti ya. Gak ada pesan, soalnya waktu saya berangkat, saya memiliki luar dari kampung itu, saya lari, pelarian. Ibu sama bapak itu lagi di kebun. Oh iya? Iya, saya lari. Jadi gak izin gitu? Gak izin, saya ikut motor yang kebetulan mau ke kota, udah saya kabur aja. Wow, alasannya apa waktu itu? Iya, kenapa waktu itu? Iya, karena saya mau sekolah gitu. Jadi berbeda daripada nanti. Jadi saya mengantongin ijasa SD saya, langsung kabur saya ke kota. Wow, itu pas SM... SD mau PSM. SD? SD. Oh, SD kabur bahwa... Ijasa. Itu apa yang ada di pikiran? Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya waktu SD kan kita kan main gitu. Kebetulan papa saya itu menikah dua kali, ibu saya juga menikah dua kali. Jadi ibu saya itu seorang janda, punya anak, ditinggalin sama suaminya karena meninggal ya kan. Terus ketemulah sama papa. Akhirnya saya. Jadi saya punya keluarga dari mama, saya punya keluarga dari papa. Oke. Nah SD lari terus tinggal sama siapa waktu itu? Itu tinggal sama kakak yang dari mama. Oh ada, memang ada di sana? Iya, dia kerja sebagai apa sih, dibilang pembantu rumah tangga. Jadi saya numpeng di situ. Ketika memutuskan gitu ya, ah saya pengen sekolah, pengen sekolah, pengen sekolah gitu. Orang tua apakah, ah kenapa gak kerja aja sama kita? Atau apakah yaudah gitu. Sebenarnya gimana waktu itu? Sampai akhir kabur gitu ya. Gak easy dulu. Kalau orang tua saya sih, sebenarnya saya bisa simpulkan kalau mereka masuk dalam golongan Lanyon. Jadi bebas untuk memilih. Maksudnya kalau apa yang saya cita-citakan, ya mereka oke-oke aja gitu. Cuman kondisinya adalah finansial ya kan pada saat itu. Tapi memang saya orangnya keras kepala untuk apa yang saya udah tentukan itu saya harus kerjakan gitu. Akhirnya saya memilih untuk kabur. Saya kabur aja dari kampung. Jadi saya gak tahu lagi pada saat itu pas motor mau berangkat, yaudah saya naik aja motor itu. Terus gak ditanyain itu, ini anak siapa ini? Gak dikirim surat. Jadi waktu saya udah di kota, baru ibu ngirim surat. Ibu ini kan latar belakang pendidikannya juga kan cuma dulu SR ya, sekolah rakyat. Jadi ibu saya tuh ya sekolah di jaman-jaman penjajahan gitu, jadi SR. Cara nulis suratnya juga masih pakai ejan yang belum disempurnakan. Jadi kayak yang itu masih pakai J. Yang itu masih pakai J, yang gitu. Saya masih simpan suratnya sampai sekarang gitu. Dalam satu kalimatnya itu dibilang, kalau memang insis untuk sekolah, yaudah kejar apa yang kamu cita-citakan dan impikan itu aja. Ya mungkin itu bisa menjadi pendorong juga ya. Akhirnya maksudnya mendapat restu gitu ya dari orang tua ya, Van. Terus memang sih ibu. Ibu lebih banyak menyupport gitu. Dan ibu itu lebih trust kepada saya karena mungkin dia udah melihat potensiku dari pada saat SD itu kan. Saya bisa dibilang siswa berprestasi zaman-zaman SD itu, jadi beliau sudah melihat bahwa ada potensi terbesar. Jadi dipercayakan aja untuk melakukan apa yang di luar nalar orang gitu. Yang dream big, yang orang bilang it's too big. Tapi dia percaya sama aku gitu. Wow. Kebayang panik juga kali saat itu orang tua pulang loh. Kok Bram gak ada mana Bram? Iya, dikirim surat kan. Disuruh kalau udah gak sanggup pulang di kampung aja gitu kan. Oh, itu setelah berapa hari tapi ketahuan kalau Bram tuh... Oh ya kan ada kakak tapi di sana ya. Iya, tapi kan kita gak bisa komunikasi. Jadi harus nunggu motor. Oh iya, berapa hari ya waktu itu? Itu 12 jam kan dari kampung ke kota itu kan. Jadi harus nunggu. Dan motornya juga bukan regular yang ada schedule tiap minggu enggak. Dulu itu kayak tergantung hasil jualan. Jadi kayak mereka jual kopra ke kota, baru itu dititip surat gitu. Oh iya, iya, iya. Wah ini dari kecil aja udah menginspirasi ya Van ya. Maksudnya kayak demi pendidikan. Iya. Terserah deh, gue mau lari naik apa aja. Pokoknya yang penting bisa sekolah gitu ya. Tapi kalau kaburnya hati-hati jangan langsung dititip juga sih. Lapor polisi ribet juga kan. Tapi sih saat itu untungnya orang tua akhirnya udah tau ya akan kemana Bram walaupun... Wah ini pasti, pasti udah pasti nih ke kota buat sekolah gitu. Gak tau sebenernya orang tua ya. Kalau bapak sama ibu sih pasti percaya saya tau itu. Ah udah tau. Iya, iya. Jadi gak sembarangan juga air ngilang gitu kan. Panik juga bisa lapor polisi nanti. Oke, nah sekarang akhirnya kuliah. Setelah kuliah, terus masih keinginannya ngerasa masih belum cukup kan. Kalau hanya kuliah aja, apalagi misalnya hanya jadi guru. Sementara mimpinya tuh besar. Lebih besar lagi gitu kan. Sampai akhirnya gimana bisa melihat adanya peluang-peluang untuk meraih beasiswa nih gimana? Ya, jadi karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Bahwa cita-cita saya dulu itu adalah menjadi seorang bisnesmen yang global ya. Jadi untuk mengejar mimpi itu saya memang udah kredit hal-hal kecil-kecil untuk membayar mimpi itu. Jadi semenjak saya di bangku perguruan tinggi itu, saya sudah mengejar banyak track record. Seperti beasiswa singkat gitu, studi-studi luar negeri, konferensi-konferensi internasional. Jadi saya sudah memang kreditkan hal-hal kecil itu di zaman-zaman saya kuliah. Sehingga kesibukan itu membuat saya itu lambat menyelesaikan studi S1. Jadi saya menyelesaikan studi S1 itu di tahun mungkin sekitar 6 tahun, 8 bulan gitu. Dan saya sudah dikasih surat peringatan dropout dari kampus. Kalau tidak menyelesaikan studi dalam durasi 2 bulan terakhir, maka dianggap dropout kan. Itu kenapa sampai lama banget itu, Bram? Jadi yang pertama saya terkendala di finansial karena self-budgetingnya kan. Saya harus bisa kerja sendiri, kemudian saya harus bisa support semua. Dan pembiayaan dari kakak saya itu pada saat itu kita sudah putus kontrak dari semester 3. Karena satu dan lain hal. Sehingga beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan. Jadi dari semester 3 itu saya yang akhirnya bagaimana berusaha untuk melanjutkan studi saya di semester 3 itu. Jadi saya bekerja sambil studi. Nah pada saat itu saya selalu bekerja di perusahaan-perusahaan biro perjalanan, ngantar-ngantar tamu. Dan di era-era itu saya sudah bisa dibilang salah satu tour guide yang punya track record yang baik. Di agent-agent yang saya pernah kerja sama. Jadi setiap ada trip yang jalurnya ke Ambon, pasti dihubungi saya. Sudah nge-top nih ya Paknya. Jadi saya sudah mulai terlena nih, karena uang saya juga lumayan banyak nih. Terus saya juga dapat beasiswa dari kampus, beasiswa berprestasi untuk keluarga yang kurang mampu gitu kan. Jadi dari beasiswa itu yang menyupport uang semester saya dari semester 3 sampai selesai. Dan di samping itu ada banyak sekali kesebukan-kesebukan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saya ikut kegiatan-kegiatan seminar-seminar internasional di beberapa negara-negara tetangga dan juga negara-negara Eropa itu sudah saya jajaki di jaman-jaman kuliah itu. Itu dengan beasiswa sendiri? Dengan beasiswa. Dengan beasiswa? Caranya itu gimana? Ini informasi yang orang sekarang nggak begitu tahu loh. Kliknya gimana gitu? Maksudnya apakah nge-google atau dari kampus ada informasi atau gimana biasanya? Kebetulan Ambon itu masuk dalam daerah target ya, daerah target. Karena waktu itu Ambon baru selesai konflik. Jadi banyak sekali grant beasiswa-beasiswa untuk putra putri dari provinsi Maluku gitu. Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk konferensi perdamaian dan sebagainya. Saya manfaatkan momen-momen itu karena ya mungkin secara syarat mereka tidak terlalu tough untuk syaratnya. Dia lebih mempermudah karena targeted area kan. Jadi saya manfaatkan momen-momen itu hanya untuk track record saya untuk lanjut S3 atau S2 gitu. Karena rata-rata S2, S3 itu kan mereka melihat kandidat yang punya track record yang sudah global gitu. Kemana aja? Negara mana aja saat itu? Saya sudah, kalau untuk negara-negara Asia, yang belum saya injak Korea Selatan sama Hongkong mungkin. Kalau yang lain-lain sisa itu saya injak semua. Konferensi-konferensi. ASEAN mah udahlah ya? ASEAN udah. Berapa negara kalau dihitung total? Mungkin ada sekitar 11 negara lah in total. Yang paling lama di Kolombia, Amerika Latin. Yang di Kolombia ini yang beasiswa yang paling eksklusif yang pernah saya dapat. Karena dari sisi pembiayaan lebih besar, fasilitas juga VIP. Tapi itu beasiswa yang sangat, yang mungkin saya nggak akan bisa lupakan dalam hidup saya. Karena itu momen yang ketika saya di sana, sementara belajar dan di akhir dari program itu, saya menerima berita buruk bahwa ibu saya udah meninggal di kampung. Dan itu udah satu minggu yang lalu setelah dimakamkan, baru saya dapat berita. Itu pun juga dapat berita dari kawan-kawan yang sangkatan saya di Ambon kuliah itu. Jadi mereka ngasih kabar bahwa ibumu udah meninggal gitu. Terakhir ketemu almarhum ibu itu kapan? Itu saya ingat 2019. 2019? Itu telpon aja. Itu telpon. Kalau ketemu? Ketemu itu terakhir 2018. Eh, 2008 sorry. 2008? Iya, jadi 2008 ibu sempat ke Ambon, ngunjungin saya kan. Pas kuliah? Iya, pas kuliah itu. Dan itu pada saat itu kan saya lagi down-downnya, masalah finansial kan. Karena udah diputus kontrak, saya betul-betul lagi terpuruk dengan situasi finansial pada saat itu. Datanglah ibu ke kota, Nengokin. Itu terakhir kali. Oke. Dan sebelum saya berangkat ke Kolombia 2014, itu saya sempat berkomunikasi sama ibu via telepon 2019. Eh, 2009 sorry. 2009? Iya, jadi 2009 itu saya hanya memberi kabar bahwa saya baik-baik saja, urusan studi saya juga baik. Jangan dengar kabar-kabar lain. Kayak ibu saya kan seorang wanita kampung, yang polos, yang ketika tetangga ngomong bahwa lah anaknya itu udah gak kuliah. Ya itu diambil mententang, gak pernah disaring. Iya gak disaring, diteliti dulu sumber kebenarannya jelas apa tidak. Ya, ya begitulah akhirnya ibu meninggal di tahun 2013 akhir itu, Mei 2013. Waktu mendapat kabar itu beram lagi di mana? Saya di Kolombia itu. Kita beda waktu ya, jadi saya ingat saya waktu saya dapat berita bahwa ibu saya meninggal itu jam 5 pagi waktu Kolombia. Itu saya lagi mau ujian terakhir, jadi biasa jam 5 itu saya bangun belajar, buka catatan-catatan. Nah itu, tapi dari malam saya udah sempat firasat bahwa kayaknya ada yang gak beres karena jam tanganku hilang. Gak tau saya taruh di mana, saya tiba-tiba lupa gitu. Dan blank sama sekali pada saat itu. Terus sepanjang malam itu banyak sekali notifikasi di handphone. Blackberry dulu itu BBM ya, Blackberry Messenger itu. Banyak sekali notifikasi, tapi feelingku mungkin grup kali ya. Jadi lagi chat-chat kan kita beda waktu. Ya, mereka lagi rame-rame-nya, aku lagi tidur kan gitu. Ternyata itu notifikasi dari kawan-kawan di Ampun yang menyampaikan belasungkawa bahwa yang kuat, yang sabar, dan lain-lain, seperti itu. Tapi baru ketahuan seminggu itu karena memang... Ya, karena angkutan dari kampung ke kota kabupaten itu yang saya bilang. Surat itu tadi ya, surat dulu ke teman-teman mungkin di kabupaten, Baru dari kabupaten mencari keberadaan. Ya, iya, seperti itu. Ingat nggak waktu itu pesan terakhir dari ibu, terakhir ngobrol, itu ada pesan apa dari ibu? Ya, saya sih masih ingat sampai sekarang ini bahwa pesan terakhir dari beliau itu ke saya adalah Saya percaya apa yang kamu lakukan. Bahkan mimpi besarmu itu saya percaya, kamu bisa buktikan semua itu. Jadi waktu berpisah itu dikasih handuk kecil, handuk olahraga itu kan. Untuk ini nih, handuk dipakai buat olahraga kan. Dia selalu lihat olahraga-olahraga kan. Jadi dititip aja, padahal itu terakhir. Saya nggak tahu juga kalau itu udah titipan terakhir. Jadi handuknya juga saya masih simpan, suratnya masih simpan sampai sekarang. Dan saya bawa kemana-mana. Setiap saya merantau kemana-mana, handuk sama surat itu saya selalu taruh di koper. Wah, ini tapi dengar kisah Bram ini ya, sampai akhirnya bisa pergi. Kita belum bicara ke wasit dari sini dulu nih. Oh iya, ini masih. Sampai di Kolombia. Tapi sebenarnya intinya adalah melihat peluang ya. Karena peluang itu sebenarnya ada di mana-mana. Tapi kadang orang itu suka keasikan sendiri atau merasa nyaman dengan apa yang udah didapatkan. Sehingga tidak melihat peluang-peluang ini. Padahal peluang-peluang ini bisa membuka pintu-pintu. Exactly. Kecil lebih kecil, jadi makin besar. Maksudnya jadi pintu yang sangat. Betul. Sampai sekarang ada di Washington DC gitu. Iya, saya juga kadang-kadang tidak percaya juga kok saya ada di Washington DC. Tapi Amerika ini sudah menjadi salah satu negara impian saya. Jadi saya travel a lot, tapi Amerika itu nggak pernah. Dan saya selalu mencoba untuk mendaftar basis-basis singkat yang arahnya ke Amerika. Itu nggak pernah lulus. Gitu, nggak pernah. Terakhir itu 2000, saya ingat 2016, saya daftar program Wisely. Mungkin tahu, itu program Wisely yang tujuan studinya di sini, di Amerika. Itu saya gagal. Nggak diterima ya? Nggak diterima. Oke. Pengen tahu ya, tadi kan sempat ada kata-kata terlena gitu ya. Karena udah kerja, udah ada uang gitu ya. Apa yang akhirnya membuat Bram itu akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke pendidikan gitu? Apakah ingat mimpi, ingat orang tua? Iya, alasan terbesar yang akhirnya saya memutuskan kembali untuk fokus ke goal utama saya pada saat itu adalah ibu sebetulnya. Karena ibu beliau benar-benar mengimpikan bahwa suatu saat dia akan hadir di acara graduation ke S1. Jadi meninggal itu karena pikiran itu juga salah satunya, karena kan ada rumor bahwa ah, itu anaknya mungkin udah nggak sekolah, udah nggak ini. Karena memang benar, saya udah nggak ke kampus, nggak konsultasi, dan sebagainya-sebagainya. Karena sebetulnya masalahnya bukan karena akademik saya yang kurang maksimal dan sebagainya, tapi finansial. Karena saya self-funded, jadi saya harus bisa mengatur waktu bagaimana waktu untuk saya pakai bekerja, dan bagaimana waktu yang saya pakai untuk berkonsultasi. Tapi pada saat itu, saya udah di level proposal skripsi ya kan. Saya sudah selesai seminar proposal, tinggal satu tahap lagi untuk ujian sarjana, ujian skripsi ya. Tetapi karena saya terhalang finansial dan juga dosen pembimbing saya pada saat itu, ya beliau cukup killer. Dosen killer nih ya? Iya, benar-benar. Jadi agak sulit pada saat itu berkonsultasi dengan beliau. Dan ya dulu kita masih susah-susah juga ya, karena untuk konsultasi aja kita harus print skripsi atau lembaran proposal itu, dan itu biayanya besar kan. Dan kita per lembar di Ambon pada saat 2008-2009 itu seribu rupiah yang biasa. Per lembar? Iya. Wow. Nah untuk covernya itu sekitar 2.000 sampai 2.500. Nah itu mahal secara biaya kan. Kemudian saya harus bayar biaya warnet juga kan, belum punya laptop dan sebagainya. Segala sesuatu masih ngarep yang begitu-begitu. Akhirnya karena kekurangan itu, itu berdampak ke jadwal konsultasi saya setiap. Tapi waktu ke Columbia itu udah lulus atau? Belum, itu saya belum. Saya masih di tahap akhir. Jadi kenapa saya ngambil beasiswa-beasiswa singkat itu? Karena di samping kita menikmati fasilitas beasiswanya, ada uang-uang saku yang kita bisa simpan untuk. Ya saya bisa manfaatkan momen-momen itu untuk, yaudahlah nyeport nih dana sisa untuk studi saya. Tabungan pendidikan. Ini yang penting, gak langsung dihabisin, wah masalah uang sih ini lumayan. Gak jadi alasan saya ngejar-ngejar beasiswa-beasiswa singkat itu adalah dananya untuk bisa menunjang. Oke, sebenernya dari situ ada yang menarikkan timur tanya lagi, tapi sekarang kita pengen tahu sampai akhirnya ada di Washington DC. Kemarin ini ngambil program apa? Iya, jadi betul sekali. Nah, saya akhirnya ada di Washington DC karena ini merupakan apa yang sudah saya kreditkan dari dulu. Apa yang sudah saya cicil dari dulu. Jadi impian saya dulu adalah, America is one of my big dream. Ya. Oke. Akhirnya saya ada di sini. Jadi perjalanan saya kan panjang yang tadi saya jelaskan itu. Banyak sekali program-program studi singkat yang saya ikut. Dan saya murni dapat daftar beasiswa untuk S2 itu, LPDP ini yang kedua kali, yang untuk kedua. Pertama itu beasiswa dari New Zealand. Nah, waktu itu saya daftar itu kurang lebih ikut-ikutan kalau yang New Zealand. Dan secara track record saya masih kosong, masih belum terlalu meyakinkan. Kandidat yang tidak terlalu meyakinkan. Jadi ikut-ikutan aja, pengen cari pengalaman. Nah, ketika LPDP membuka peluang beasiswa untuk putra-putri Indonesia Timur, saya melihat bahwa ini potensi terbesar, peluang terbesar buat saya ini bisa diterima. Nah, cobalah saya mendaftar. Eh, taunya terima, diterima di beasiswa LPDP untuk program Master Amerika. Wow. Dan kampusnya langsung ke George Washington University. Yes. Jadi saya diterima di lima kampus di Amerika. Wow. Mana aja, mana aja? Saya diterima di University of Alabama. Saya diterima di Stanford, tapi unconditional. Wow, merinding. Iya, saya diterima di Stanford untuk School of Business conditional letter. Karena pada saat itu syarat bahasa Inggris aku masih belum sesuai standar dia. Dia kan minta 7,5. Syarat saya belum sampai di situ. Akhirnya dikasih conditional letter. Tapi karena di waktu dia kasih conditional letter itu, saya udah di tahun terakhir untuk LPDP. Karena saya dapet LPDP itu dari tahun 2018. Jadi durasi kita nyari letter of acceptance itu hanya satu tahun. Jadi harus segera. Harus segera. Harus segera memutuskan. Dan saya dapet letter of acceptance itu di detik-detik terakhir durasi saya sama LPDP kan. Jadi mau dan tidak mau saya harus memilih kampus yang sudah terima saya secara ANCON. University of Alabama, University of Stanford, North Carolina, Purdue University, and then Kent State University. Terus yang dipilih? Yang dipilih saya memilih ke George Washington. Jadi George Washington itu kampus pertama yang saya mulai daftar-daftar itu dia yang terima saya pertama. Jadi saya differ terus nih surat-surat terima saya. Jadi udah diterima dari 2019 awal. Saya differ ke 2020. Karena rasanya saya masih kejar ini, ini, ini. Yang lainnya. Yang lainnya. Yang lainnya. Iya. Tapi saya sebetulnya pengen kejar kampus-kampus lain lagi. Jadi saya mendaftar lagi ke beberapa kampus. Jadi total yang diterima ya lima kampus itu. Tapi akhirnya saya ke George Washington karena George Washington ini di Washington DC, ibu kota. Dan banyak sekali global organisasi di DC. Jadi itu akan lebih mempermudah saya untuk ya broaden my link and networking di sini. Akhirnya saya memilih ke DC. Dan bener banget. Karena di sini tuh bisa dibilang kita bisa ketemu orang-orang dari berbagai negara, organisasi dari berbagai negara itu berkumpul di sini. Jadi ini bisa menjadi gerbang lagi untuk next step berarti kan? Exactly. Iya. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com Waktu pertama kali menginjakan kaki di Amerika itu apakah sesuai dengan ekspektasi? Ekspektasi yang mungkin dilihat di film-film atau baca bukunya atau gimana, Bram? Kalau untuk culture shock sendiri sih sebenarnya saya tidak mengalami begitu signifikan kaget bahwa wah gila Amerika seperti ini. Karena sudah ada bayangan ya. Karena saya sudah sering-sering keluar-keluar, sudah ikut kegiatan-kegiatan yang levelnya global. Jadi saya secara culture saya sudah pelajari. Mungkin budaya belajar yang saya agak shock awal-awal karena ya orang-orang di sini kan belajarnya serius-serius gitu kan. Saking serius ada yang bisa gila ya kan. Jadi kayak jangan sampai kalau saya terlalu serius saya bisa gila. Sampai kamu di jauh-jauh ke Amerika. Jangan dong. Saya shock juga masalah culture ini budaya belajar ya. Apalagi di kampus George Washington itu kan bisa dibilang mahasiswa domestik itu mungkin ada 20% kali. Sisanya itu internasional. Jadi internasional betul-betul didominasi oleh internasional student. Dan kalau kita di dalam kelas itu benar-benar terasa bahwa kita itu ada di internasional kelas. Karena bukan saja domestik tapi juga ada mahasiswa dari seluruh dunia di situ. Dan mereka kan semua yang ke situ pintar-pintar semua. Udah yang bagus-bagus semua. Dan kelasnya kan tidak besar-besar. Paling 15, 20. Jadi gobloknya akan kelihatan kalau. Aduh. Jadi gimana harus mempersiapkan gitu ya. Maksudnya kan biasanya kita datang ke kelas ya udah datang aja dengerin gitu. Tapi ini apakah ada pressure tertentu gitu yang berbeda dari waktu kuliah di... Udah pasti berbeda 100 derajat. Kok 100 derajat? Iya dong. Kurang dong 100 derajat. Iya 180 maksudku. Jadi bedanya itu sangat signifikan. Karena ya master ya, master level. Berarti penjelasannya cuma mungkin ibarat dari 10 ke 100 persen. Penjelasan 10 persen. 80 sekian 90 persen kamu secara sendiri. Harus mengerti sendiri. Harus mengerti sendiri. Ini gimana sih maksudnya gitu. Dan malu kalau salah kan. Gitu kan semua. Benar-benar semua. Gue masa salah gitu kan. Jadi malu. Terus terlalu banyak reading gitu. Reading itu kayak udah harus itu. Itu wajib. Jadi sebelum kuliah itu bisa harus membaca kurang lebih. Terus 10 sampai 15 reading. Dalam satu kali meeting. Satu course. Jadi kalau sehari ada kuliah, dua mata kuliah ya udah gabung aja itu. Baca terus. Jadi bukan baca tuh jadi mau gak mau di... Saya tuh di semester 2 itu udah sempat kayak... Apa sih bahasa Indonesia? Linglung ya. Kayak bingung-bingung gitu. Sampai mau ngomong itu gak tau mau ngomong apa. Karena terbentur banyak ini. Ada baca ini, baca ini, baca itu. Jadi saya jadi linglung pada saat itu. Apa ya? Itu information overload. Gitu kali ya. Exactly. Itu mungkin overload ya. Overload. Otaknya itu udah gak bisa nampung. Gitu di semester 2. Ya tapi akhirnya bisa selesai juga survive ya. Selesai dengan durasi satu setengah tahun. Dan saya adalah mahasiswa pertama di program itu yang bisa menyelesaikan studi 1,5 tahun. Ya baru aja. Kudos. Baru aja aku mau bilang tadi. Maksudnya satu setengah tahun. S2. Wow. Kalau di Amerika itu kan untuk master degree itu 2 tahun. Itu normal. Ya. Mungkin kalau di Eropa itu ada program satu tahun setengah. Ada juga program satu tahun kalau di Eropa. Kalau di sistem pendidikan di Amerika itu kan. Dua tahun. Dua tahun. S3-nya 5 tahun. Satu setengah tahun. Saya satu setengah tahun. Itu emang fokus aja udah ya? Udah betul-betul fokus aja. Baca sempat linglung. Karena mungkin satu semester ngambilnya kelasnya banyak atau gimana tuh? Jadi saya semester 1 itu sebetulnya sudah menyalahi aturan akademik di kampus. Waduh. Karena untuk international student itu tidak diwajibkan mengambil 4 mata kuliah di semester 1. Karena menurut mereka untuk international student itu the level of kreativitas dan sebagainya itu gak akan mungkin bisa ngambil 4 dalam the same time satu semester. Tapi aku break the rules. Ambil aja. Aku bilang aku mampu. Jadi aku sempat ditegur sama academic advisor. Kamu gak bisa karena semester 1 ini mata kuliahnya berat-berat semua. IPK kamu harus bisa minimal 3. Saya bilang iya saya bisa dapet 3. 4 tempat ini. Wow. Udah. Ya udah. Udah emang pengen aja waktu itu membuktikan gitu kalau bisa. Membuktikan. Dan budaya di George Washington itu kan kalau untuk international student itu walaupun kita sudah mendaftar dengan syarat bahasa Inggris yang sudah memenuhi standar requirements-nya dia. Tetapi ketika udah nyampe disitu harus ambil, wajib ambil kelas bahasa Inggris satu semester. Itu untuk academic writing dan sebagainya-sebagainya. Aku gak ambil itu. Loh terus? Oh gak ngambil. Ngambil yang lainnya yang bisa dapet. Iya. Mereka kan diwajibkan semua international student. Aku bikin petisi. Saya tidak wajib ngambil ini. Kenapa saya harus ambil bahasa Inggris? Oh orang saya sudah memenuhi syarat. Dia bilang iya tapi nanti perkembangan penulisan kamu di tugas-tugas kuliah akan berpengaruh. Iya berpengaruh. Tapi saya bilang enggak, saya sudah pasti tidak akan ke jalan itu. Benar, saya gak pernah ditegur soal grammar dan sebagainya. Dan saya selama kuliah tidak pernah pakai aplikasi Grammarly. Murni nulis sendiri. Berarti ini kalau memang ada keinginan, kenapa gak nanya aja dan melakukannya ternyata bisa ya. Dari sebuah desa kecil, di Pulauan Aru yang kalau mau ke kota besar juga sampai berhari-hari, berjam-jam sampai karena harus ginap ya, jadi berhari-hari nunggu kapal lewat juga untuk sekolah dasar. Sampai akhirnya sekarang bukan hanya ke WOS Indonesia aja, tapi diterima di kampus-kampus lainnya. Dengan beasiswa dan bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Termasuk juga bahasa Inggris sudah fasi dalam penulisan. WOS-WOS. WOS-WOS. Wah gila ini bener-bener hebat. Hebat banget. Nah, kita nanti pengen tahu juga ya, karena ini juga gak kerasa kita ngobrol udah dua hari dua malam ya. Udah naik motorboot tadi ya. Udah panjang banget. Nanti sebelum kita sampai ke apa pesan-pesan dari Bram, untuk yang lagi dengerin sekarang dan lagi nonton juga sekarang. Tapi kita kilas balik sedikit. Sedikit aja, ini hal yang simple sebenarnya. Hal yang simple itu adalah seperti ini. Tadi Bram sempat bilang, Bram itu ngumpulin sedikit demi sedikit, padahal hidup di luar negeri gitu ya. Dari tunjangan, masih bisa nabung, sampai akhirnya disimpen untuk ke mimpi yang berikutnya. Iya kan? Nah, gimana nih? Cara mengatur itu kan susah banget, Bram. Apa yang Bram lakukan? Jadi, saya ini bisa dibilang well organized. Self well organized. Jadi, saya waktu semester 1, transisi ke semester 2, saya udah diterima di sini, bekerja di salah satu perusahaan. Di Watergate Hotel, tapi saya kerja di manajemennya. Jadi, posisi saya pada saat itu adalah market demand analysis. Jadi, saya udah academic training di situ, tapi berbayar. Jadi, saya dapat gaji dari Watergate, dan juga saya dapat living allowance dari pemerintah RI. Jadi, saya masih bisa menabung. Kemudian, di semester 3, saya coba-coba daftar magang di global organisasi. Tapi yang saya daftar cuma di IMF. Dan kebetulan saya diterima bekerja untuk internship di IMF itu di tahun kemarin. Jadi, saya menabung dari yang begitu-begitu aja. Magang tuh berbayar ya di IMF ini, Dana Monetary Internasional. Exactly, berbayar. Oke. Oke, dan sampai sekarang apakah masih bekerja di IMF? Jadi, magang saya tuh udah berakhir di Desember kemarin, 2022 kan. Udah selesai, tapi karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan bos ya. Jadi, bos itu masih sering hubungi untuk, Bram, ini satu bulan saya extend untuk kamu, tolong dong dibantu kerja ini. Tapi kita bayar, gitu. Jadi, saya masih bekerja, tapi hybrid. Jadi, kadang-kadang kalau ada meeting penting sama bos, baru saya ke kantor. Kalau enggak ya, saya dari rumah aja kerja. Oh, oke. Dan, sedang menunggu decision di Wall Bank. Sudah dua kali gagal di final interview. Dan, kemarin di tanggal 15 Januari, saya diundang lagi wawancara di salah satu posisi. Namanya Trust Fund Academy, untuk Trust Fund Koordinator Asia Pasifik. Jadi, kalau diterima ya, saya akan tetap di Washington DC lagi. Terus kita undang lagi deh. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Wah, nah sekarang ini apa nih, Bram, yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi mendengarkan atau menonton nih? Sebenarnya sih, saya tidak punya banyak pesan buat kawan-kawan atau scholarship hunter atau orang-orang yang masuk dalam kategori big dreamer dan sebagainya. Mungkin pesan singkat saya adalah, jangan jadikan status keluarga sebagai alasan bahwa, status ekonomi keluarga ya. Sebagai alasan untuk tidak mencapai apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Karena pasti ada banyak jalan menuju Roma, itu aja. Nah, sebenarnya aku juga pengen tanya satu hal nih. Tadi kan di perjalanan Bram ini mungkin ada kerikil, ada kesandung, ada apa gitu ya. Tadi Bram juga sempat bilang, ah, sempat terpuruk gitu ya, merasakan keterpurukan gitu ya. Apa nih yang membuat Bram itu biasanya bangkit dari keterpurukan itu sampai akhirnya terus dan terus lagi dalam mengejar mimpi? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga kan bagi teman-teman yang sekarang lagi, ah, down banget. Lagi down, iya. Gak tahu mau ngapain gitu. Kalau konsep kehidupan yang saya terapkan adalah hidup itu bersykel ya, ada ups and downs. Jadi ada fase di mana kita dibawa, ada fase di mana kita di atas. Fase di mana kita dibawa itu untuk bagaimana kita berusaha untuk mencapai apa yang kita impikan. Dan fase di mana kita di atas itu adalah konsisten dan presisten untuk mempertahankan, gimana ya, kredibilitas kita untuk bisa bertahan di level itu sih sebetulnya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sudah mencoba dan gagal, mencoba lagi, gagal lagi, percaya bahwa ada siklenya. Ada siklenya di mana kamu akan, oke, this is the right time for me. Dan ini Tuhan sudah kasih waktu tepat buat saya. Jadi jangan pernah putus asa kalau gagal baru satu kali, dua kali, orang Starbucks konsepnya juga ditolak berkali-kali. Jadi intinya jangan pernah menyerah karena pasti akan ada titik balik. Pasti ada titik balik, itu saya percaya. Ya mungkin itu tinggal sedikit lagi, tapi kita mungkin berhenti padahal itu besoknya mungkin udah. Iya, betul sekali. Itu saya percaya itu. Jadi ketika kita udah merasa bahwa aduh capek ini, totalitasnya udah capek di sini. Padahal itu terakhirnya, itu ada kesempatan di situ. Konsisten aja. Makanya tadi linglung ya udah jalan terus aja. Jalan aja. Jalan aja gitu. Oke. Nah, kalau terakhir dari saya nih, sebagai seorang big dreamer, mimpi apa lagi yang mau dicapai ini udah sampai di sini sekarang nih? Apa lagi yang mau diraih? Mimpi yang selanjutnya adalah saya mau tetap lanjutkan lagi pendidikan saya di level PhD. Dan sedang mempersiapkan lagi, mempersiapkan diri untuk mendaftar lagi BSSW LPDP. Oke. Itu aja. Tapi saya dapat BSSW dari kampus ya, cuma 50%. 50% pembiayaan untuk tuition fee-nya, 50%-nya dikasih teaching assistant. Oh, itu udah dapet? Saya dapet. Tapi menurut saya, terlalu berat. Karena kalau mengajar itu berat ya. Terus, 2D S3 itu kan bukan seperti S2 yang readingnya cuma 15 jurnal dalam satu course. S3 kan lebih banyak harus membaca, explore-nya harus banyak gitu kan. Itu akan lebih berat ke saya. Jadi dia akan berpengaruh ke academic performance. Ya udah, saya memilih untuk jangan terima BSSWnya karena berat dimengajar. Asistennya ya kan? Mungkin cari LPDP aja. Karena LPDP-nya kan biaya semua, full cover. Kita belajar aja. Jadi nggak perlu memikirkan biaya untuk menempuh pendidikannya. Ya, oke. Nggak kerasa ya, bener kan? Tiga hari, tiga malam deh sekarang. Cerita dari Bram, dari sebuah resa terpencil. Menuju ke kota. Yang kemudian ke kota lebih besar lagi. Kemudian ke luar negeri. Sampai ke ibu kota luar negeri yang menjadi impiannya dari... Banyak sekali orang. Iya, yaitu Amerika Serikat dan di Washington DC. Abis ini mimpinya ke bulan nih langsung. Amin. Udah ke warangkas, udah gitu ke Mars. Berarti kita kan nggak pernah berhenti mimpinya terus. Nggak tahu kan kita ya? Iya dong. Apa yang akan... Long life education ya kan? Iya, betul banget. Nah, semoga obrolan kita tadi bisa menjadi inspirasi teman-teman. Mungkin teman-teman juga di Kepulauan Aru. Ini ada sosok Bram lho. Ada Bram nih di sini. Yang sudah membuktikan. Mungkin nggak perlu ke Amerika lah. Mungkin di Indonesia atau mungkin menampu pendidikan di negara lain. Siapa tahu ya jalannya ke sana. Betul sekali, betul sekali. Karena kehadiran kita di sini itu juga sudah... Saya pikir sudah cukup menginspirasikan banyak orang. Termasuk di kampung saya. Karena saya melihat loh grafik anak-anak yang punya niat untuk studi itu naik. Setelah saya selalu jadi trending topic. Wah ini ada putra Aru. Kan sempat ada yang menulis berita gitu kan. Terus sering di-share-share untuk Aru ya. Saya nggak mau lihat tempat lain dah. Tempat saya aja dulu. Karena itu udah melihat, udah paling kerasa bahwa banyak sekali yang private message ke aku. Bahwa Kak itu gimana sampai bisa dapet basiswa. Terus sering ikut-ikut kegiatan-kegiatan virtual hanya untuk kasih motivasi gitu kan. Wah bagus, ini yang diperluin nih. Iya, betul. Oke kalau gitu. Sekarang sih untuk acara kudosnya, ngobrol-ngobrolnya kita tutup sampai di sini ya. Siap. Irvan Ihsan. Dania Iman. Dan saya Bram. Ada Ronan Zakaria juga. Tapi ini kan sebagai penutupai banget nih. Sampai kita udah pamit-mamitan. Bram ini juga di Washington DC. Ini sering tampil loh di atas panggung nyanyi. Karena kalau itu juga nyanyi. Tapi kalau mau nyuruh nari nanti yang dengerin nggak ngeliat. Oh iya. Bram, siapa juga penyanyi favorit atau nggak lagu favorit yang sering dinyanyikan? Atau mungkin ada lagu kenangan bersama ibu atau bersama teman-teman? Nyanyi sekarang ya. Sampai nanti kita menutup acara kudos kali ini. Audisi Idol kali. Saya anggap, eh siapa tau. Nah. Jangan Idol. Saya mau mendengarkan sambil beristirahat. Kalau saya artis favoritnya Glenn Bradley kali ya. Oke. Jadi itu betul-betul idola gitu. Oke. Luar biasa yang maaf-maaf ya. Silahkan, silahkan. Oke satu lagu dari Glenn Bradley untuk kawan-kawan semuanya. Oke. Rap-nya aja ya. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bahwa adaku penuhiku. Berilah diriku kasih putih di hatimu. Wah. Wah. Kudos. Kudos. Sekali lagi. Thank you so much. Sukses terus ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Siap-siap. Oke. Terima kasih.